Hai, kami keluarga Baru Meriakan Halo Hai, kami keluarga Baru Meriakan Jadi, rumah kami itu ada tiga lantai dan satu lantai bawah tanah atau keler Nah, jadi kita hanya memakai lantai satu, dua, dan keler Lantai tiga kita nggak pakai karena mau bajir ya, kita juga cuma merupak, oke? Kita mulai lihat dari lantai satu dulu ya Oke, yuk Ini ada apa namanya? Tempat gantungan... Baju Apa namanya ini, Naku? Tempat jaket, kita masukkan jaket di sini Lalu di sampingnya ada... Kamar mandi Kamar mandi Nah, ini kamar mandinya Ini kamar mandinya Oke? Sudah tutup Pak Bikan lampunya, nam Pak Bikan lampunya, nam Pak Bikan lampunya, nam Dapur Masuk Ayo Hai ini lemari tempat menyimpan barang-barang nah disini piring-piring gelas dan ini dibawahnya benjikom tempat masak air ini tempat gelas-gelas tuh dan ini dia tempat selai-selai kecap kopi di sini tempat gelas-gelas nih kebanyakan piring kita dan gelas masih di sini ya nih kita buka nih terenggara yang terenggara yang dicuci guys udah dicuci guys cuman belum dipindah karena baru selesai ini meja matang ini tempat duduk anak kecil untuk mandara Yola nih apa juga tuh tengok ini kulkas ikan sosis dan ini ada langsung ada pizza ada nugget-nugget ada ikan ini tempat menyimpan yang perkuali-kualian perkuali-kualian di atas kita bikin ini biar-biar rada enggak jelek ya biar agak cantik gitu dikit ya juga ada tangga juga ada tangga juga ada susu-susu-susu kembang-gembang susu dan tempat oke kita kemana lagi jadi dari dapur ini juga ada pintu langsung ke taman belakang ya keluar ke taman belakang dan ini ada apa namanya pak ini namanya tenda apa ini namanya tenda ya tenda untuk lagi summer ya Iya dan ini kebun kami itu disana ada nampak pintu yang kayak gerbang pintu itu adalah gudang-gudang kebun gudang-gudang karena ada tempat cangkok mesin babat rumput pemotong rumput semua peralatan-peralatan berkebun juga sorong-sorongnya sorong-sorong rumput pokoknya semua disitu ada ya untuk peralatan bersihin kebun ada skop anak-anak juga warna pink ya oke 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 dulu baru kita puka yuk let's go ikut ikutin Sekarang kita ke ruangan sebelahnya Ruangan sebelahnya Ruang tanggu Ruang tanggu Teman-teman Ada kebun yang tadi Oh disitu ada kebun yang tadi Bisa Dan disini juga Ada pintunya Nah disini Ruang makannya Bukan ruang makan juga sih Tapi Kalau misalnya kita lagi ada tamu Terus Ada yang mau disajikan makanan Kita kasih duduk disini Ada tamu Kita kasih makan disini Kita kasih makan disini Tapi biasanya tamu-tamu yang dekat Keluarga Makan di ruang makan yang di dapur Langsung aja ya guys Ayo Dan kita mau dia lagi Selanjutnya Hai Nan Yuk Nah kita akan ke Di sini Di ruangan ini ada tempat penyimpanan sepatu Tuh Sepatu-sepatu disini ya Tuh Sepatu mama Papa Kiora Nah semuanya sampai bawah Oke Nah ini ada namanya guys Ini untuk barang-barang Kiora Ini tuh Ini tuh barang-barang untuk nanda 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 Oke Ada yoran Ini Masa beda-beda Mainan Emo Wilan Ada Ada apa lagi ini Ada apa lagi ini Ada apa lagi ini Ada Ada Nah jadi di ruangan ini Itu juga bisa Langsung Tembus ke ruangan ini Langsung Kelihatan Ruang tamu Langsung Langsung Luang tamu Tuh 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 Nah Gitu ya Jadi Jadi kalau orang bosen Bisa orang main-main disini Gitu Kita akan lihat ruangan sebelahnya Ruangan ini juga gak kepake ya Karena banyak banget ruangannya teman-teman Jadi kita gak pake Ini gak kita pake Dan kita Bikin kayak budang gitu ya Ya Budang kita ya Oke Ini dia lantai satu Kita udah kelilingin lantai satu Dan sekarang kita akan lihat Lantai bawah tanah ya Kelor Kelor ada apa aja Kita lihat Ayo kita turun Kita balikan selon Jalan ke selon Ayo kita turun Ini juga banyak banget ruangannya Dan gak kepake juga ya Ini ruangan apa pas Ini untuk gudang-gudang sih Gak kepake juga Dan ini ke garasi Ini ke garasi Ini garasi Karena kita belum punya mobil Iya karena kita belum punya mobil Kosong guys Gak akan kita segera punya mobil guys Luangannya Ini dia guys Ini dia guys Sabun Nah ini mesin cucinya Ini disampingnya ada ruangan sauna guys Ada untuk sauna Tuh Nah Ini untuk ruangan sauna Ini Ada jamnya untuk mengukur suhunya Jadi kita bisa sauna sepeluarga di dalam guys Seru ya guys Oke guys Dan ini dia Tempat Tempat barang-barang ya guys Disini Disini juga sebenarnya bisa untuk mesin cuci Disini untuk mandi Ada untuk mandi Ini untuk pengering Ini untuk pengering pakaian Jadi selesai dicuci Disini untuk ngeringkannya ya Karena kalau musim dingin Musim salju Tuh gak mungkin Kain bisa kering tanpa pengeringnya Masih nih Oke Sudah selesai guys Kita naik Nah kita udah disini Ini pintu masuk tadi Ini pintu masuknya tadi Nah sekarang kita mau ke lantai 2 Nah tapi kalau teman-teman mau lihat Ke lantai atas juga boleh yuk Sebelum kita ke lantai 2 Kita ke lantai paling atas dulu ya Biar kalian bisa lihat Ruangan yang gak kami pake Ada tiga Bapak Bapak lihat ini dong Bapak gak pake Ini dia Ini ruangan paling atas Nah dan ini Kamar mandinya di ruang paling atas Tapi Nah dan Ini ya teman-teman Kalau disini tuh Kalau ruangan paling atas Pasti posisinya tuh gak datar Dia pasti gini nih Nanti dia posisi jendilanya gitu Nah Nah ini ruangan paling atas Teman-teman Nah ini Ini hordennya Nah ini ruangannya Bagus ya teman-teman Nah ini lagi Ruangan paling atas Oke ini dia Oke ini dia Keuangan yang paling atas Oke Kita turun sekarang Kita turun-teman Nah sekarang kita sudah di lantai dua Kita mau lihat lantai dua Nah ini Nah yang paling dekat pintu Tunggu nabu Nah Luang dekat pintu Dadah Ini kamar kami Ini kamar mama sama papa Tapi Nanda Yonya belum mau tidur sendiri Jadi semua deh kita tidur disini Karena Nanda dan Yora belum mau bobok sendiri Jadilah kita tidur semua disini Oke Ini kamar ini cepat bobok Nanda Yoya nih Ini cepat aja Ini lemari Lemari pakaian kita semuanya Oke Ini Ini lemari Lemari pakaian Semuanya lemari Oke Di lemari gini Yang besar banget ya Lemari ini bisa dibuka Gini juga Tuh Bisa dibutuh Oke Nah ini lemarinya Dan Di sebelahnya ada Ruangan papa Ruangan kerja papa Ini ruangan kerja papa Ini ruangan kerja papa Ini ruangan kerjanya Dan ruangan papa juga langsung keluar ya Jadilah dengan kamar kita tadi Kamar kita tadi juga bisa langsung nampak keluar jendelanya Tuh Di bawah ada tamannya kan Di bawah Kelihatan kepanan bawah Selanjutnya kita akan masuk kamar mandi Ini dia kamar mandi Kita nyalakan lampu dulu Biar terang Tuh Ini dia kamar mandinya Ini gambar peringatan Kamar mandi tidak boleh becek Tuh Ini kamar mandi Itu pistol mainan ya Pistol air ya teman-teman Tidak berbahaya Hanya untuk mainan anda yoyang Kalau lagi mandi Dan disini tempat penyimpanan Sabun-sabun Oke Tempat penyimpan sabun-sabun Ini dia Terus ini juga Tempat penyimpanan sabun-sabun Tuh tisu Tuh tisu Tuh ya Ini dia kamar mandinya Oke Kita matikan lagi lampunya Oke Kita sekarang masuk ke kamar sebelah Kamar Kyura dan Nanda Ini dia kamar Kyura dan Nanda Di kamarnya ya teman-teman Ini Ini apa naku Ini hasil-hasil Mewarnain anda dan Kyura Oke Kita lihat lagi Ruangan sebelahnya lagi Adalah Nanda Ini dia Ini kami pakai untuk Menjemur Pakai Nanda Nanda Masih musim dingin Jadi kita tidak mungkin Bawa keluar Karena kainnya Tidak bisa kering Jadi kita jadilah Kita bikin Disini jemuran pakaiannya Ini dia tempat jemur pakaian Sebenarnya ini Viewnya bagus Keluar ya teman-teman Tuh Kita lihat ya Karena ini pintunya bisa langsung keluar Terus di luar ada Terasnya Jadi sebenarnya Sini bisa juga kita tata Ada kursi Diletakkan kursi di luar Terus kita buat disini Bunga Bisa ditata dengan baik Bisa ditata dengan baik Tapi karena Ruangannya Sangat besar Dan Kita juga masih belum punya banyak Bahan Barang-barang Yang bisa dipakai Yang bisa dibuat Supaya ruangan ini semakin indah Jadi masih lah kosong Doakan Supaya ini bisa kita buat Lebih indah lagi Oke Ruangan ini juga Atau tempat ini juga Yang terakhir dari semua ruangan Yang ada di rumah ini Yang sudah kita tunjukkan Ini adalah terakhir Nah inilah semua peseluruhan dari Room tour kita Pada hari ini Terima kasih sudah ngikutin kami Dan teman-teman Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dadah Dadah